Profesor mengunyah kapur. Seorang siswa memakan cat dan aku menuangkan lem dalam tehku. Apa yang terjadi di sekolah ini? Tonton cara menyelundupkan makanan ke kelas di video terbaru kami. Temanku tidak pernah berhenti menelpon. Wah, kau punya ponsel baru? Kamera ini sangat terlihat tidak biasa. Apa Apple tahu tentang ini? Tenanglah, teman. Ini hanya permen karetku saja. Panaskan permen karet dalam microwave sampai lunak. Lalu uleni. Bersihkan ponselmu. Letakkan permen karet ke kamera dan cetaklah. Kotong dengan alat sesuai cetakan. Tambahkan pewarna makanan hitam ke sisa permen. Bentuk lingkaran datar kecil sesuai kamera. Buat lubang pada lensa dengan alat pola. Tempelkan lensa permen ke alasnya. Buat sisa bagian dengan cara sama. Apa yang kau lakukan dengan itu? Makan semua kameranya. Kamu pasti adalah pencinta iPhone. Permen karet selalu bersamaku. Profesor itu tidak senang melihatnya. Matematika tidak mampu mengatasi permen karet. Profesor Scarlett suka dengan permen. Sungguh menyebalkan. Saat ini aku kehabisan permenku. Nona Scarlett, ada hadiah untukmu. Bunga dan hadiah dari seorang siswa. Apa ini? Suap? Aku tidak menerima hadiah. Oh, tapi ini adalah anting-anting manis dengan M&M favoritku. Buat anting-anting yang menjuntai dari aksesori. Pasang permen M&M dengan lem yang bisa dimakan. Sepertinya profesor kita suka hadiahnya. Anting-anting itu ada di telinganya dan permen itu dimakannya. Sekolah punya beberapa aturan baru. Dan seorang penjaga baru dengan peluit yang sangat menjengkelkan. Dilarang gaduh! Dilarang berpelukan! Dilarang foto di jendela! Dilarang untuk menelpon! Orang ini terlalu egois. Sekarang sudah waktunya merampas peluit darinya. Panaskan permen karet. Uleni dan tambahkan pewarna makanan merah. Buat bentuk peluit. Buat lubang untuk mengikat dan masukkan sebuah tali. Ini peluit baru untukmu. Mari kita lihat hasilnya. Kelas pemerograman. Aku perlu flash drive untuk tugas seakhirku. Ini, cari di kotak pensilku. Potong persegi karton kilap. Semprot dengan pembersih. Pasang karton ke sepotong keju persegi panjang. Tutupi keju dengan bungkus plastik dan kertas berwarna. Tulis ukuran flash drive dengan spidol. Flash drive yang aneh. Ini baru saja terlepas. Dan ini terbuat dari keju. Boleh juga. Kau bisa makan di kelas. Baiklah, di mana keju lezatku? Oh tidak. Dia mengambil flash drive yang salah. Apa kau benar-benar makan flash drive kuningku? Selamat tinggal makan siang miniku. Jika kau menikmati teh di kafetaria, temanmu pasti akan minum setengahnya. Sangat tidak sopan. Tapi aku punya produk pelindung teh rahasia. Aku akan tambah di dalamnya. Tuang madu ke dalam botol lem yang bersih. Masukkan glitter yang bisa dimakan. Aduk rata. Percaya atau tidak, sekarang mereka tidak mau minum teku karena penuh dengan lem. Itu bagus. Tidak ada yang curiga kalau itu sebenarnya adalah madu. Waktunya pelajaran seni. Siswi ini pasti benar-benar lapar. Sepanjang waktu dia masukkan puas cat di mulutnya. Itu harus dihentikan. Tidak sehat makan cat. Tapi aku punya cat akrilik khusus rasa keju. Tuang saus keju ke tabung cat yang bersih. Gunakan jarum suntik agar lebih mudah. Pasang label cetak ke cat akrilik kuning. Ini, gunakan warna kuning ini dalam lukisanmu. Benar-benar lezat. Kau akan menyukainya. Hmm, lukisan rasa keju. Kamar mandi adalah tempat jualan ilegal yang sangat populer. Sobat, ingin membuat kelasmu lebih baik? Beli salah satu barangku. Aku punya banyak pilihan. Dan produk-produk baru. Tempel pita elastis ke handuk dengan lem tembak. Buat susunan simpul. Masukkan permen yang berbeda. Bungkus handuknya. Wow, aku ingin. Sneakers. Beli yang lainnya. Kau dapat diskon di pembelian kedua. Oh, tidak. Ada yang datang. Pak, Anda mau secangkir teh? Hmm, kurasa aku sedang demam. Kadang kau menemui hal-hal gila. Tunggu sebentar. Oke, mereka hanya siswa biasa. Alex akan menjawab soalnya. Ayo, jenius. Buatlah kami takjub. Alex sudah siap. Dia membutuhkan kapur. Dan ini dia di meja profesor. Campur gula bubuk dengan satu putih telur. Kocok sampai kaku. Bagi adonan menjadi empat bagian. Lalu gulung. Bentuk seperti kapur papan tulis. Dinginkan di lemari es. Dan masukkan ke dalam kotak. Oh, tidak. Kau tidak boleh mengambil kapur itu. Itu adalah kapur koleksi pribadiku. Kembalikan sekarang. Kau akan merusak camilanku. Kembali ke tempat dudukmu. Dan jangan sentuh kapur manisku lagi. Kalian suka semua ide kami? Beri komentar bagaimana kalian menyelinapkan makanan ke kelas. Apa menyamarkan keju sebagai flash drive? Membuat anting-anting dari permen? Atau menempelkan permen karet ke ponselmu? Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak melewatkan trik-trik baru dari Trum Trum. Jangan lupa untuk beri suka video ini. Jangan lupa untuk beri suka video ini.